assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel ini kali ini kita akan masang circuit gabrio ini circuitnya harganya 800 ribu dan ini asli honda kemarin minta dicat warna putih dan ini belum dapet double tipnya kita udah ada double tipnya nanti kita pasang sekuat kuatnya jadi ini 800 ribu ini dapet dua kiru sama kanan dan ini bahannya PP lastik PP oke kita lihat pasang yuk jangan lupa copot kunci eh kunci kancing kancingannya yang di sparkboard depan habis itu kita bersihkan dulu seolah kan kita pakai lem silen jadinya biar lengket gitu jangan sampai ada kotoran atau noda gitu nanti lengketnya tuh kurang melekat gitu nah kemarin lem silennya tuh setiap titik-titik itu kita kasih lem silen soalnya itu bagian yang nempel sama trisplank mobilnya ya kalau bisa sih kasih banyak gitu terus kalau bisa sih ujung-ujung tuh soalnya biar dia nggak ada rongga-rongganya gitu kalau dipasang kan guys ya gampang banget sih sendiri juga bisa nggak usah ke bengkel kali pasang-pasang side curb kayak gini saran aja ya kalau bagian atasnya ini tuh arusnya tuh dari seluruh saya tuh dari depan sampai belakang biar nggak ada rongga-rongganya nah habis itu tinggal pasang tekan-tekan pasang kunci-kunci yang dibawa di sparkboard habis itu kita kasih selatu kertas biar lengket ya biar nggak ada rongga-rongga gitulah yang sisi kiri sudah selesai kita pasang yang sebelah kanan nah kita bersihkan dulu tuh sampai bawah-bawah nah bagian yang ini tuh bagusnya ya benar dari ujung ke ujung biar dia nggak berongga-rongga gitu kalau kalian dapet side curb yang bahannya lentur gitu nanti pasti nggak rapet semuanya gitu makanya sarannya sih mendingan dikasih lem silinnya garis lurus gitu ujung ke ujung yang tanda hitam gitu jangan lupa sama setiap titik-titik yang disininya tuh kasih silen yang banyak kanan kita nggak ngebor kita cuma pakai kuncian yang di sparkboard sama lem silen nah pasang sendiri kayak gini nih tuh tinggal cocokin pasang kuncian yang di depan dulu yang di sparkboard abis itu tekan-tekan aja deh biar rapet gitu gampang kan nggak usah ke bekel sendiri bisa yakin deh pasti bisa sendiri nah gunanya selotip kertas ini tuh buat nahan ya biar dia nggak lepas biar lemnya makin kuat nah sarannya sih dua hari setelah pemasangan kayak gini tuh jangan dicuci jangan dikenain air lah ya biar mantep gitu lemnya lengketnya ya selamat mencoba lah ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton